good morning pagi ini seneng banget karena didan sama Aisyah mulai masuk sekolah lagi setelah tiga minggu libur karena liburan tahun baru dan Natal jadinya baru kali ini mamanya punya waktu senggang untuk bikin video makeup tutorial yang pengen udah lama banget aku buat karena banyak request dan DMin aku dari Instagram sama temen-temen Instagram untuk minta buatin video makeup tutorial keseharianku jadi aku buatin hari ini ya langsung aja pertama-tama aku selalu pakai concealer concealer ini aku NARS oke nah ini dia concealer aku NARS nya yang light nomor 2 vanilla ini aku suka banget karena sebelumnya aku tuh pakai Bobbi Brown terus aku pernah pakai MAC pernah tapi udah mau abis ya jadi dikit-dikit pernah pakai MAC Bobbi Brown apalagi Mark Jacobs tapi dari semuanya ternyata aku paling cocok liquid kayak gini buat concealer nya aku pakai hanya di bawah mata untuk ngurangin mataku dark circle aku sama di batang hidung untuk menonjolkan tulang hidung kita biar kelihatan lebih di panjang agak di tab biar meresap kulitnya oke ini juga nah karena NARS tuh nggak ada di sini jadi aku biasanya beli di online shop banyak banget online shop online shop di Instagram dan jualan makeup-makeup import yang brandnya nggak ada di sini ngarpengdangan sih NARS bisa masuk sini gitu ya lewat Sephora apa sih happy banget nah udah kelihatan kan dari tadi sebelum aku pakai concealer bawah mata sama sesudahnya bagian hidung juga langsung tarik aja ini dan agak dikebawahin sedikit saja di ujung hidungnya oke setelah pakai concealer langkah berikutnya aku langsung pakai klinik ini yang powder transparan aku pakai ini untuk setting aja di bawah mata di bawah mata dan di batang hidung tadi yang sudah kita kasih concealer jadi kalau untuk sehari-hari aku aku memang jarang banget pakai foundation jadi aku cuma pakai pelembab terus langsung pakai concealer nah setelah aku udah pakai bedak yang klinik tadi powder transparan buat setting mata dan batang hidung selanjutnya ini dia jagoan aku ini the best banget Vita Lumiere kalau aku pakai nomor 20 ini aku udah pakai udah lama selalu pakai ini untuk bedak powdernya karena di muka aku aku lebih ini cocok banget nyatanya pakai ini ya sebelumnya aku pakai YSL dan tapi compact powdernya cuman ternyata baru nemuin Chanel Vita Lumiere ini yang powder dan aku langsung jatuh cinta dan cocok banget di kulit aku oke kita langsung aplikasiin aja dan yang aku suka juga mereka udah ngasih brushnya ini dan brushnya ini super halus dan enak banget dipakai buat di muka kita oke patahin terus jadi untuk sehari-hari emang pengaplikasian alat-alat makeup aku cuman pakai tangan doang aku jarang pakai brush kayak buat eyeshadow buat hari-hari aku nggak pernah pakai brush jadi pakai jari aja karena menurut aku lebih aku lebih nyaman aja dan lebih enak aja gitu jadinya nggak lebih natural oke di bagian mata aku punya eyeshadow andalan aku aku suka banget eyeshadow glitter yang warna coklat aku punya yang sebelumnya aku pakai Sephora tapi setelah aku nemu si Bobbi Brown ini ini warnanya nih bagus banget aku suka banget glittery eyeshadow yang nomor nomor 28 allspice sparkle eyeshadow dari Bobbi Brown yang allspice ini the best warnanya oke kita langsung coba aja ya aku pakai jari manis biasanya pengaplikasiannya di mata ini kalau buat hari-hari ya tapi kalau buat kacara-cara ya pasti aku pakai brush tipis aja tipis aja karena ini cuma buat lonjolin bagian mata kelopak mata kita glitter ini lebih sparkle terus lebih lonjol matanya dari yang kiri aku suka banget ini katanya lagi oke oke selesai eyeshadow selanjutnya aku pakai eyeliner andalan aku dari Maybelline ini aku tahu dari adekku tadinya aku pakai shoe Umura tapi karena ya lama-lama aduh mahal juga ya akhirnya kalau buat hari-hari aku pakai yang hyper sharp liner dari Maybelline yang wanna go the best kita coba tapi ini udah mau abis jadi maaf ya kalau kelihatannya ini aku belum restock lagi oke cara nah banyak banget juga yang nanya gimana sih Kak Cynthia cara pakai eyeliner di matanya cara yang aku pakai pertama-tama aku buat line-nya dulu dari hujung tangkal luar mata setelah yang kanan lanjut ke kiri jadi kenapa aku kayak gitu jadi aku memang agak repot kanan-kiri kanan-kiri supaya hasilnya balance kadang-kadang suka yang satu tinggi sebelah satu pendek sebelah aku aku bener-bener pengennya dua-duanya balance di mata aku oke baru yang dari tengah dari kelopak mata tengah kita tarik ke kelopak mata luar selanjutnya kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke aku tellimu aku selamatية aku lihat dulu kalo udah sama baru keselesaian ke bagian pangkal mata yang dalam cuma pipis aja kalau bisa setipis-tipisnya jadi biar matanya kelihatannya panjang dan lancip gitu tipis banget kalian bisa lihat sendiri ya bagian tangkal ujung dalamnya tipis banget aja kurang lebih jadi kayak gini jadi kalau bisa panjang cuma jadi kepanjangan gitu sepasnya aja buat mata kalian setelah selesai selanjutnya aku pake penjepit bulu mata karena ini aku gak pernah coba extension bulu mata aku takut karena alhamdulillah bulu mata aku udah lumayan panjang jadi cukup dengan mascara aja udah cukup nah ini yang mau aku saw in ini penjepit bulu mata syumurak maksudnya kenapa beda dari yang lainnya? aku gak tau aku feelnya beda aja kalau sama ini ini udah aku pake dari udah 2 tahun ya udah aku pake dan awet banget jadi cuma kita tinggal bersihin aja kalau ada bekas-bekas mascara cuma ini enak banget ngejepitnya jepit yang tuh bedanya yang kanan udah dijepit pake pembulu mata sama yang kiri belum ini juga ini mata udah selanjutnya aku pake mascara mascara yang paling the best aku udah pake dari kuliah tapi beda-beda jenis adalah Lancome ini aduh aku gak bisa ngomong apa-apa lagi ya ini Lancome bagus banget dulu aku pake Hypnostar ya ada glitternya di kemasannya terus aku beralih ke Lancome baru alih ini si Grandiose pertama pertama bukan waterproof belum keluar yang waterproof pas waterproof keluar aku beli dan aku coba di bulu mataku cocok banget cocok banget di mataku jadi lebih apa ya panjang dan gak gumpal gitu loh jadi bener-bener ngelentikinnya tuh natural oke kita langsung coba aja si Grandiose ini see the difference setelah pake mascara aku kalo pake mascara emang agak lama karena aku nyusirnya pengen bener-bener gak mau ada yang gumpal setelah pake mascara sebelum pake mascara jangan lupa bulu mata bawah ini juga kayaknya udah mau abis deh kayaknya aku perlu restock makeup lagi deh sayangku yang lagi ngadirin videoku kayaknya makeupku udah abis kita ke Sephora yuk oke setelah mata selesai udah pake eyeshadow eyeliner sama mascara selanjutnya aku ke alis ini pensil alis aku yang udah aku pake dua pensil abis terus ada dari Chanel yang nomor 20 aku gak suka alisku terlalu keliatan ngeblok coklat tua gitu jadi aku nyari warna-warnanya yang natural karena kan rambutku juga agak coklat jadi aku paling anti pake alis warna hitam gitu jadi ya coklatnya gak setua coklat tua tapi di tengah-tengah jadi biar lebih natural pertama aku sisir dulu semuanya biar lebih rapi setelah itu aku aku buatnya dari tengah dulu tengah buat frame-nya dulu tipi-tipi tadi jangan ditekan aku suka alisku lebih panjang daripada aslinya karena asli light yang menurut aku lebih bagus aja matanya seperti biasa kanan dulu baru kiri jadi biar balance bagian dalam ini tipis banget bagian sini boleh agak ditekan cuman pas bagian dalam bener-bener tipis tipis-tipisnya oke setelah sama setelah itu kita sisir lagi tenang-tenang baru selanjutnya aku pake brow gel brow gel ini dari The Brow Gel ini aku beli di Sephora Sephora ini ada ini bagus banget buat mempertahankan alis kita supaya tangan lama dan bikin alis kita terlihat beda rambutnya lebih natural jadi pas bagian luarnya sini aku sisir ke atas ke atas dulu ke atas dulu ke atas dulu baru ke sampingin dikit-dikit see jadinya natural banget bagus banget dan nge-hold alis tahan lama kita pergi seharian juga aman-aman aja langkah berikutnya aku pake contour ini yang powder dari Hula Benefit yang ini pokoknya warnanya ini ini udah include brush brushnya ini aku bisa aku tap aku pake disini tarik dari atas kuping dikit aja tuh dikit aja punya juga dikit aja disini dikit tap lagi buat pinggir hidung tapi bisa dikit aja ya cuma bikin lebih memperjelas garis hidung kita aja nah setelah itu baru aku pake blush on dari Becca Becca yang snapdragon ini warnanya aku suka banget Becca aku beli di Sephora oke ini jangan lupa di blend terus di blend terus pake brush brushnya ini aku beli di MAC ini enak banget buat pake blush on aku suka kalo pake blush on emang agak nge-pink dan kadang orang pake orang pake juga cuman disini doang gitu kalo aku suka sampe kesini dia mukanya blushy-blushy gitu pink-pink gitu tapi jangan cuman merah juga segini kira-kira lah finishing finishing yang paling sesuka adalah karena kalian tau aku suka banget glitter eyeshadow aja glitter semuanya glitter sparkle sparkle jadi gak boleh ketinggalan adalah buat finishing muka Becca lagi tapi ini shimmer shimmer andalan aku yang champagne pop tada ini dia shimmernya tuh bagus banget cantik banget warnanya ya oke aku pake dengan brush ini aku beli di Sephora nih brushnya juga Sephora yang kayak kipas ini ini cocok banget buat dipake untuk aplikasiin shimmer aku kalo pake shimmer banyak bagian sini tulang pipi sama atasnya sini setelah disitu ambil ya ujungnya ini ujungnya si brush kipas ini taruh disini tap-tap buat tulang hidung biar lebih nonjol bagian sini ditotong sedikit pake jari juga boleh ujungnya aja dikit aja nah tuh jadi nonjol kan tulang hidungnya dan disini atas bibir oke terakhir aku pake lipstick aku lagi suka pake lipsticknya make satin yang twig ini dia warnanya oke oke aku lagi suka dalam bibirku aku pakein lagi liquid lipstick liquid ini dari rollover yang uma buat dalam bibirnya aku juga sebentar lagi mau ngeluarin liquid lipstick namanya ray itu kolaborasi antara aku dan sama sahabat-sahabat aku cuma masih belum bisa keluar nanti pokoknya kalau udah keluar si ray liquid lipstick ini secepatnya akan aku update lagi nah ini dia hasilnya makeup keseharian aku rutin aku pake makeup seperti ini kalau ada kegiatan di luar rumah dan kalau ada pertanyaan ataupun ada yang punya ide untuk buatin video apa aja please comment di youtube channel aku atau kalian juga bisa langsung DM aku di instagram thank you so much for watching and bye bye bye